Dalam pelaksanaan PPKM level 3, saat libur natal dan tahun baru mendatang, polisi tidak akan melaksanakan penyekatan. Polisi mengetatkan pelaksanaan prokes COVID-19 di pintu-pintu masuk dengan aplikasi peduli lindungi. Saya tidak bisa mengandalkan hanya polisi saja, Bu. Kesubdit Kamsel Dit Lantas Polda Bali, AKBP Seriati didampingi kasih Dikma Subdit Kamsel Dit Lantas Polda Bali, Kompol Inyuman Gatre mengatakan pihak kepolisian tidak akan menindak pelanggar prokes, hanya saja mengedukasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya mentaati prokes di masa pandemi. Dalam hal ini, yang berwenang menindak dan memberikan sanksi kepada pelanggar adalah Satgas COVID-19. Kegiatan operasi kepolisian sangat mengutamakan protokol kesehatan. Kolaborasi dengan instansi terkait dilaksanakan, menindak lanjuti program pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19. Ada pelaksanaan PPKM level 3 saat libur Nataru nanti. Pihak kepolisian tidak akan mengadakan penyekatan, namun mengutamakan protokol kesehatan secara ketat. Setiap orang masuk yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi akan dicek satu persatu. Seandainya ada yang belum divaksinasi, yang bersangkutan akan divaksin di tempat. Langkah selanjutnya, kepolisian akan mengedukasi masyarakat masuk ke desa-desa, gerai-gerai, mengedukasi cara pemakaian masker yang benar, edukasi vaksinasi kamtib mas kesehatan, serta edukasi tertib lalu lintas. Hibuan kepada masyarakat, saya berpesan. Satu, taati protokol kesehatan. Kemana pun pergi, walaupun itu tidak dijaga peduli lindungi, silakan secara ikhlas peduli lindungi itu. Biar apa, Bali ini semakin meningkat. Tidak ada zona merah, zona hijau semua. Yang kedua, keamanan keselamatan tertib lalu lintas. Tetap diutamakan agar Bali berbudaya tertib lalu lintas, amat, nyaman, dan damai. Dari pantauan sampai saat ini, secara umum, masyarakat Bali sudah antusias mengikuti program vaksinasi dan menggunakan masker. Pihak kepolisian menyampaikan terima kasih khususnya kepada masyarakat Bali yang telah sadar mentaati prokes COVID-19 dan mengikuti vaksinasi.